Namun perbedaan presentasinya, itu yang tadi disampaikan presentasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tak ada perbedaan data terkait transaksi janggal Rp349 triliun antara pihaknya dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Menko menambahkan perbedaan data hanya disebabkan karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani pada saat rapat dengan Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Jakarta pada selasa 11 April 2023. Transaksi agregat sebesar Rp349 triliun artinya ada transaksi bersifat debit, kredit, keluar, dan masuk. Yang kemudian mungkin jika dilihat dalam proses akuntansinya bisa disebut double-triple counting. Namun semuanya jika dijumlahkan akan sama menjadi Rp349 triliun. Menko Sri Mulyani melanjutkan perbedaan data hanya disebabkan oleh klasifikasi dan penyajian data. Kemudian perbedaan tersebut juga terjadi karena Kementerian Keuangan hanya mengambil data yang merupakan milik pegawainya saja. Menko melanjutkan data yang diperoleh Kemenkeo dan Mahfud MD juga berasal dari sumber yang sama, yakni data dari Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga menurutnya perbedaan data Rp349 triliun hanyalah soal penafsiran yang tak sama. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan pihaknya dan PPATK terus bekerjasama untuk mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kerjasama tersebut bahkan dikatakan sudah diperkuat dengan MOU antara pihaknya dengan PPATK. Kami akan menyampaikan persamaan dari data Pak Menko dengan kami namun perbedaan presentasinya. Itu yang tadi disampaikan presentasi. Surat PPATK ke Kemenkeo yang nilai transaksinya Rp349 triliun yang terdiri dari 300 surat, nomor surat saja ya Bapak ya. Karena surat-suratnya tidak ada yang 200 sudah kita terima. Ini terdiri dari Rp253 triliun yang ada di dalam 65 surat. Ini adalah mengenai data perusahaan dan korporasi. Jadi dalam hal ini dibedakan antara data korporasi perusahaan yang memang ada di dalam domen TUSI-nya Kemenkeo. Bia cukai dalam hal ini menyangkut seluruh kegiatan dari perusahaan entah itu menyangkut cukai atau bia masuk, bia keluar, pajak ekspor, semuanya. Subscribe dan share ya!